Intro Kita sekarang ketemu dengan orang yang paling senior uang bunuh di Indonesia Namanya Om Jumbo yang terkenal cukup lama Silahkan Om, siar apa saja Nah dari zaman dulu kita main di sini memang Waktu itu masih ada Laksamana Udara Surya Dharma Nah dia itu ada uang juga Sebab dia kenal sama satu yang koror uang punya Jadi dia kasih kita uangnya Kita mulain waktu itu sudah terus Kira-kira waktu itu tahun 50 lebih Mulain itu main terus kita Nah ini uang kertas ada macam-macam memang Zaman dulu uang kertas kalau udah namanya gak laku Orang buang-buang Tapi kita malah beli Beli dari separoh harga Sampai akhirnya lebih mahal dari nominalnya Sebab waktu itu harga sudah ada Pasaran sudah ada Main ginian cukup lama Waktunya memang Waktu itu ada bursa kemana-mana Ke Surabaya Ke Manado gitu Barang ini dulu memang asalnya tidak laku Orang gak pernah inget sih ini Sebetulnya zaman ini Kalau orang tua Waktu itu punya orang tua Ada lihat dia kaget Ini mahal sekali Beras sekarung 2,5 Ini 50 Holden 2,5 waktu itu Jadi kita banyakkan dari orang yang anggap ngalaku Beli 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 Sampai akhir ada yang 300 punya Itu yang paling mahal Itu yang paling mahal namanya Punya satu bisa punya rumah Sampai sekarang Orang memang cari itu Tapi barang kira-kira yang pernah kita ketemuin Paling 5 lembar Tidak lebih dari 5 lembar Itu barang Saya beli dari belanda Mubah sekali memang Kira-kira tahun 86 300 nya Beli paling dari sana ya 2-3 juta lah gitu Satu lembarnya Datang ke sini jual sampai Tuhan juta Sampai ratusan juta Sekarang Miliat sudah Jadi Pertama main perangkau Perangkau main amplop Amplop itu Kita bukan FDC Amplop jalan itu Yang dikirim untuk nyurat Ya Waktu itu isi Tidak omong beli Boleh pungut 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 sampah itu Pihak-pihak Kantor Suka ada Surat-surat Buang di sampah Ada orang pungutin Jual Mulain begitu Jadi pelan-pelan Akhirnya Main perangkau Ada toko perangkau Jual beli Di luar negeri mulainya Paling mulai itu Namanya orang Tung Dioguan Tung Dioguan itu Main perangkau Yang pertama itu di Indonesia Kita memang Ya namanya Zaman Ikuti zaman Jadi Main perangkau Terus Perangkau laku Maju akhirnya Ke main kartu Telepon Sebut di Indonesia Keluar kartu Telepon Kartu Telepon Maju terus Sampai Ke uang kertas Baru Terakhir Main uang kertas Uang kertas Memang macam-macam Jadi kita pernah keluar Dua kali Katalah Uang kertas Akhirnya Sebab keluar Yang namanya laku Mau-mau Dibasak Semaka uang Jadi citak-citak Sejak Citak 6 kali Dari tahun 96 Ini terakhir Sekarang keluar Uangnya Dari main ginian Akhirnya Zaman Pak Harto Sebab Pak Harto Mau bantu Anak sekolah Tidak mau keluar uang Dengan Tanda tangan Di upload Kasih kepada orang Mereka itu Anak sekolah Dengan tekanan ini Bisa dijual Jadi untuk Bisa biaya Seperti ini Pak Harto punya Tris Tris Menko Polkang Turya Dharma Jadi macam-macam Ya Ini Kita nama Cerita Peranggo Zaman dulu Peranggo Macam-macam Di Indonesia Pernah keluar Batu mulia Peranggo Ditempel batu Ini cukabung Ibu ya Guzina Ini barang Waktu itu Sebenarnya Tahun 2000 Mau ada Pameran Di Indonesia Pameran Dunia Tapi Sebab Keamanan Waktu itu Presidennya Gusur Keamanannya Kurang bagus Jadi Tidak dikasih Ijin Ini barang Banyak Di pasaran Hampir mati Boleh bilang Jadi Peranggo Dengan ini Orang Lemas apinya Semua Tidak main Nah Ini harganya Dulu Sebetulnya Sampai 100 ribu Tergantung Batu punya Warna Apa Sebab Macam-macam Warnanya Tapi Sekarang Sudah Tidak ada Yang main Sampai Ini Semua Cuma Buat Panjang Ada Empat Macem Semua Batunya Tidak ada Empat Macem Ada Persegi Ada Persegi Empat Persegi Tiga Ada Yang Bulat Ada Honjong Ini Ada Disini Ada Honjong Tidak ada